Seorang pria parubaya di Gresik Jawa Timur terlibat keributan dengan mantan istri serta kedua anaknya. Keributan itu dipicu setelah pria tersebut menempati rumah sengketa yang masih dalam proses pembagian gonogini bersama istri parunya. Kejadian terjadi pada Selasa 22 Juni 2021 berhasil dilerai oleh petugas Babinsa dan Babinkam Tigma setempat. Tak terima rumah gonogini ditempati, Umi Kalsu 44 tahun warga Jalan Tarakan Perumahan Gresik Kota Baru Desa Suci Kecamatan Mayar melabrak AHA 44 tahun yang tak lain adalah mantan suaminya. Amarah itu memuncak setelah mengetahui rumah tersebut ditinggali AHA bersama istri barunya. Untuk melerai keributan tersebut petugas Babinsa dan Bahinkam Tignas, posek Mayar datang ke rumah yang menjadi sengketa sebab dari pihak RT tidak bisa melerai keributan tersebut. Dikutip dari Tribun Jatin.com, keributan tersebut semakin menjadi karena seorang putri dari Umi Kalsu tidak bisa masuk rumah untuk mengambil dokumen kartu keluarga. Hal ini lantaran AHA dan Fidi, istri mudanya tidak mau membukakan pintu dengan alasan keselamatan. Selama hampir 2 jam sang anak meminta dibukakan pintu, anak pertama Umi Kalsu membantu adiknya untuk masuk ke rumah yang masih sengketa gonokini itu. Keributan semakin memanas ketika putri pertama Umi Kalsu menaik pagar dan mendobrak pintu ruang tamu hingga akhirnya pintu bisa terbuka. Adu mulut antara AHA dengan 2 putrinya tidak bisa diindahkan hingga akhirnya RT dan warga datang untuk membantu memediasi bersama Babinsa dan Bahinkam Tignas. Setelah dimediasi, akhirnya AHA bersedia meninggalkan rumah dan memberikan kunci rumah serta file salinan kakak. Dalam mediasi bersama RT, Umi mengatakan rumah tersebut merupakan hak kedua putrinya sebab putusan pengadilan tinggi Surabaya memutuskan rumah tersebut masuk harta gonokini. Namun karena sertifikat berada di bank, maka rumah tersebut belum bisa dijual. Umi juga mempermasalahkan harta gonokini berupa mobil Pajero Sport yang dijual oleh AHA. Sementara, AHA mengatakan hutang di bank merupakan tanggung jawab Umi sebab uang 600 juta rupiah digunakan untuk keperluannya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!